Selain Bambang Wijoyanto, tiga pimpinan KPK lain akan menghadapi kasus hukum karena diadukan oleh berbagai pihak ke polisi. Semua kasus yang menimpa pimpinan KPK merupakan perkara lama sebelum mereka menduduki jabatan di KPK. Ketua KPK Abraham Samad dilaporkan ke Bares Krim Polri oleh Direktur Eksekutif LSM KPK Watch Indonesia, Muhammad Yusuf Sahide. Laporan itu terkait pertemuan Samad dengan sejumlah petinggi PDIP pada masa Pilpres 2014. Selain itu, Abraham juga dilaporkan terkait tawaran bantuan penanganan kasus korupsi politikus PDIP Emir Muiz. Atas hal tersebut, Abraham Samad diduga melanggar Pasal 36 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Barang bukti yang diserahkan berupa satu bundel print dokumen. Laporan polisi tanggal 22 Januari 2015, ini pelapornya Saudara Muhammad Kauzan Rahman, yang dilaporkan adalah Saudara AS. Di sini dilaporkan pelanggaran terhadap Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pidana pencucian uang. Tak hanya Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Atnan Pandu Praja juga diadukan ke Baris Krim Polri. Atnan Pandu dituduh merampok saham saat menjadi penasihat hukum PT Desi Timber di Berau, Kalimantan Timur tahun 2006. Atnan dinilai merugikan pemilik saham dan dituduh memiliki saham secara ilegal. Wakil Ketua KPK lainnya, Zulkarnain, juga tak luput dari incaran kasus lama. Zulkarnain dilaporkan ke polisi terkait program penanganan sosial ekonomi masyarakat Jawa Timur yang terjadi tahun 2008 silam. Program ini memakai anggaran sekitar 2 triliun rupiah. Saat itu, Zulkarnain menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan diduga telah menerima uang sebesar 5 miliar rupiah dan sebuah mobil mewah jenis Toyota Camry. Jumat 23 Januari 2015, Bambang Wijoyanto ditangkap Bareskrim Polri dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan kesaksian palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Jika seluruh pengaduan terhadap pimpinan KPK diproses oleh pihak kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka, maka akan terjadi kekosongan pimpinan di KPK. Tim Liputan Berita 1